Youtube Rewind Gak apa-apa, bantu-bantuin doa juga gak apa-apa disitu Iya, Aine dan Fuad buat Youtube Rewind Nanti kita pura-pura bego deh disitu gak apa-apa Iya Antum gak usah pura-pura bro Memang udah bego ya Nanti kalau ada yang curiga, itu siapa, itu siapa Itu dia panggil Ustadz biar berkah gitu Tenang, kita insya Allah bisa memposisikan seperti Ustadz yang mereka mau kok Antum mau Ustadz Sekulero, bisa disesuaikan Mau yang liberal, kami bisa merubah Merasa gagal gue Tapi aku, aku gak mengharap hampers loh malam ini Sepaya Fuadz itu Aku kemarin udah janji di Group YN Academy itu Aku mau ngasih oleh-oleh dari Turki kepada Nanti pertanyaan yang dipilih, terpilih oleh Bisco dan Fuadz Ada tiga Ada tiga Buat penonton ya? Buat jamaah? Iya, jamaah-jamaah Jadi jangan dilihat nilainya Tapi dilihat Apa yang ter... Apa yang ter... Oh, gak juga Effort untuk mendapatkan ini Dan ini kalau di... Jadiin satu sama yang lain Itu akan lebih berharga Ini yang pertama Pembatas buku Kelihatan ya? Oh... Pembatas buku Ini memang gak bernilai Tapi pembatas buku ini Kalau dipakai untuk pembatas buku nikah Nah, ini jadi lebih bernilai Alah, 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 alah Apa yang mau dibatesin buku nikah? Apa yang mau dibatesin? Buku nikah sama paspor Ini ada gantungan kunci Jangan lihat gantungan kuncinya Tapi lihat Kunci-nya kunci apa? Bisa jadi anting ya? Bisa kunci apa? Ini kan bisa jadi kunci Kunci surga? Bukan Iya, kunci pajero sport Atau kunci rumah Atau apa Ini ada lagi dompet ya Dompet Jangan dilihat dompetnya Tapi dilihat isinya juga Iya Dompetnya itu gambar sejadah ya, Tat? Bukan Ini gambar Apa sih kalau kayak gini nih? Ya, masuknya ya pasti logam-logam itu Sudah nggak usah dibiat lagi Gitu Iya, koin-koin Ada tiga ya Dinar dirham Tiga nanti ya Aku serahin ke Pak Satpam Iya, dolar Dolar kalau masuk ke situ Turun harganya Lipet-lipet Aku serahin Pak Satpam Dikirim ke alamat yang Nanti pertanyaannya itu Terpilih oleh Rizko atau Fuad Oh, berarti kita titip aja Pak Satpam Ngirimin punya kita kok Nanti pertanyaannya Kita siapkan di Instagram aja ya Karena kalau dari Zoom Ane susah Ane Ane tidak bisa baca Ini yang nanya Anonymous attendee semua Oh iya, Tat Disini yang nanya Anonym, anonym Iya kan biar ngaku aja nanti Yang ngerasa dijawab pertanyaannya Ke DM ya, gitu ya Iya Tapi ini ada Aku semua Ada beberapa Oh, berarti kita kasih Kayak nggak anonim Oke Salah sendiri lo nanya anonim Biar apa Biar selamat lo Iya Kalian silahkan nanya dengan nama Dan cantumkan nanti Instagram kalian Capture ini pertanyaan kalian ya Betul Mention kita At Yung Ngaji ID Ustadz Felik Fuad Ustadz Hussein Rizko Ustadz Umar Mita Aulion Tak semua Kenapa disatunya Ngapain mention Ustadz Ini banyak lo Ada Ada 50 Ya mau dikasih kagak Ngambuk ini lo Ya pertanyaan yang kita bahas aja Kalau ada 50 pertanyaan Ya kita akan kasih Tapi kalau cuma 2 Ya kita kasih 2 aja Ustadz mohon maaf Ini beneran nih Ini ada peserta kita yang dari Turki Hmm Kalau dia nanya dan terpilih Mau antum kirim lagi ke Turki Suruh beli sendiri Ya ya Dikasih lira aja ya Ya Allah Dikasih lira Ya 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 Oke langsung masuk ke pertanyaan Pertanyaannya kok Ya Untuk Ustadz Hussein Ya Ustadz Mau tanya bagaimana Menjelaskan Law of attraction Tanpa terkesan Terlalu islami Ya Karena waktu itu Sejak kapan Law of attraction Sejak kapan islami Kagak tau Siapa tau dia Nyampeinnya pake dalil Kagak tau juga gue Itu 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 kayak ngomong begini Ustadz bagaimana Menjelaskan trinitas Agar tidak terlalu islami Lu tinggal Sampein aja Tidak usah Sabar Terus gimana nih Karena waktu itu Ada temen saya Yang menanya Mengenai hal ini Tapi tidak mau Jawabannya Karena Semua kan sudah Digariskan oleh Allah Itu gimana itu Ya Ini law of attraction Pertama kali digulirkan Itu kan bukan Dari orang islam kan Maksudnya Istilah law of attraction Law of attraction Itu kan dari Siapa tuh Helena Blavats Ski Itu dari Dari Rusia Itu Helena Sudah susah Ya jadi Dia bilang Alam ini Tidak berdasarkan Atas Science Semuanya Jadi Orang sebut juga Law of attraction Itu kan Sido Science Gitu Jadi Kalau kita positif Nanti hasilnya positif Kalau kita harapannya Baik Nanti Outputnya baik Gitu kan Dan Itu dia Buat Kriteria Kriteria Untuk memahami Law of attraction Jadi kalau kita Mau memahami Lewat jalur apa nih Yang gak islami Musik misalnya Ada Ustadz Umar Fitahwan Sudah Kenapa sih Ada Ada Kenapa Ustadz pilih Contohnya yang itu sih Cari yang lain lah Bidah Coba Nada ke kiri dan nada ke kiri dan nada kanan kan sama Misalnya Di tengah Senar E di titik itu Dia akan menghasilkan harmonik kan Itu karena ada resonansi Ada kesamaan frekuensi Sehingga menghasilkan nada yang sama Gitu Jadi Sederhananya Kalau kita senyumin orang Itu Biasanya Orang akan nyumin kita Gitu Nah itu Law of attraction itu kayak gitu Kalau kita Misalnya akrab dengan orang gitu Kalau kita baik sama orang Orang akan baik sama kita Itu sederhana Kalau kita positif terhadap sesuatu Orang juga akan positif terhadap sesuatu Gitu Teori yang lain Misalnya teori Air itu kan ada Risetnya itu Masaru Emoto itu Dia Membuat Beberapa macam air Dengan beberapa macam perlakuan kan Itu kalau dibaca-bacain doa Itu Konstruksi partikelnya itu indah Tapi kalau dimaki-maki Konstruksi partikelnya itu Berantakan Formasinya Gitu Nah itu Law of attraction Dalam Pemahaman Tuh kok jangan dimaki-maki air Fisika Itu ada Teori kuak Kuak Jadi di bawah Di bawah atom itu Itu kalau dibagi-bagi itu Katanya ada namanya kuak Jadi kuak itu Interaksinya juga kayak gitu Makanya ada teori kuantum itu kan Kuantum learning Kuantum teaching Itu kan gitu Jadi kalau kita Mendidik anak dengan Penuh rasa Keceriaan Simpati Itu anak akan berkembang Dengan cara itu Gitu Jadi Dan ini oleh Orang-orang Barat Tidak Belum ditemukan secara pasti Secara saintifiknya Gitu Nah Pembahasan lebih lanjut Nanti ada di materi Kodok dan Kodar Oke Jadi Kodar itu kan Kalau dalam bahasa Ya di S2 Nanti kita akan bahas itu Jadi Kodar itu kan Al-Hosiatul Al-Hosiatul Asia Ilal Asia Jadi potensi benda Itu ketika Berdialektika Dengan benda yang lain Nah Orang-orang sosialis kan Ini Orang-orang komunis itu kan Posisinya disitu Sebenarnya Dia memahami Seluruh Kejadian alam semesta Itu adalah Dialektika materialis Khosiatul Asia Ilal Asia Ada aspek Kodar disitu Nah Ada aspek yang di kesampingan Yaitu Kodok Jadi ada wilayah dimana Alam semesta ini Sebenarnya ada penguasa Ada yang berkehendak Atas segala sesuatu Makanya Perlu ada memahami Kodok gitu Kalau hanya sampai Kodar Itu Pembahasannya baru sampai La ilah Jadi kalau Zikirnya orang sosialis itu La ilah La ilah La ilah Gitu Karena semuanya Ya Tapi begitu nanti Konsepnya Menjadi Majmur Ruh Bil madah Atau Majmur Madah Bil ruh Bersatunya aspek Ruhani dengan Aspek Jasmani Dengan Madiahnya Itu akan menjadi Lebih lengkap Jadi La ilah Ilah Gitu Sekarang La ilah Ilah alam Gitu ya Nah iya Jadi Kalau kita membahas Law Of attraction Dalam konteks yang Dalam tanda kutip Non-Islami Walaupun kalau kita Lihat musik kan Ada juga Literatur islaminya Misalnya Al-Farabi itu kan Menulis kitab Al-Musiko Al-Kabir Dimana Di definisinya juga Mengatakan bahwa Nada itu Ketika dia punya Similarity Punya harmonisasi Dia akan membangun Sebuah Harmoni Harmoni akan Membentuk Sebuah Genre Nah Itulah yang disebut Sebagai law of attraction Ya itu Jadi titik positif Atau titik hasil Dimana Dua atau Lebih unsur itu Mempunyai Similarity Mempunyai Kesamaan Frekuensi Tapi Nggak ansih Disitu Ada unsur lain Yang dibahas Dalam pembahasan Law of attraction Itu Dimana Kita kalau Melakukan Usaha-usaha positif Itu akan Berakibat Positif juga Gitu Dan itu Akan lebih dalam Nanti di pembahasan Kobok dan Kodar Kodar Di episode Di sesi S2 Gitu ya Jadi makanya Ngomong soal Harmoni Ada lagunya itu Harmoni Kehidupan Alam Sutra Langsung kita tanyakan Kepada Pengalaman Sutra Pengalaman Sutra Senen harga naik Ust. Felik Siau Ya Pertanyaan Ust. Felik ada nggak? Oh Ada Aku tadi Radanya selesai Nanya ke Ust. Hussein Kagak paham gue Kan emang gitu Pusul Hussein Oh iya gitu ya Ini yang buat Ust. Felik Ust. izin bertanya Bagi pengembang Alam Sutra Ada temen saya Yang beranggapan Bahwa agama Seseorang itu Telah Allah Takdirkan dari awal Maksudnya Nah ini Maksudnya Ini kan sangat Relate sama Antum Seorang anak Yang terlahir Dari agama non-muslim Itu ya Non-islam Itu memang Sudah Allah gariskan Saya sudah mencoba Memberikan pandangan Bahwa bayi Sejak ruhnya Ditiupkan Hingga dilahirkan Itu fitrahnya muslim Gitu ya Sampai ia dibesarkan Oleh bapak ibunya Menuju kepercayaan Di luar islam Tapi malah ditanyain Balik sama temennya Kenapa Allah Nggak cegah aja Anaknya dilahirkan Dari keluarga non-muslim Kok Allah malah Ngasih kesempatan Orang itu terlahir Non-muslim Gimana dong Baik Makasih Pertama-tama Saya ucapkan dulu Terima kasih Dan selamat Bagi temen-temen semuanya Yang sudah Sampai hari yang terakhir Ya Masya Allah Banyak hashtag Beredar Menolak lulus ya Masya Allah Tapi Mau nggak mau Memang temen-temen Harus lulus Untuk menuju Ke kelas-kelas yang berikutnya Atau untuk menuju Satu hal Yang memang kita inginkan Yaitu adalah Kita dari awal Membuat Yuk Ngaji Dan juga Yuk Ngaji Akademi ini Adalah Menginginkan untuk Membuat katalisator Atau percepatan Terhadap temen-temen sekalian Supaya bisa menemukan Apa sih Kontribusinya dia Untuk agama Allah Karena kita meyakini Bahwa tiap orang itu Pasti punya kontribusi Terhadap agamanya Allah Kalau sederhananya adalah Pernah ada seseorang yang berkata Bahwa kalau Kalau seandainya hero Atau pahlawan itu Ada di antara Kaum muslimin Maka Allah punya 1,7 1,7 miliar Karakter hero Bagi 1,7 miliar Orang-orang muslim di dunia Artinya setiap orang muslim itu Bisa jadi hero-nya sendiri Maksudnya dia tidak perlu sama Kayak Fuad Dia gak perlu sama Kayak Risko gitu kan Gak perlu sama kayak Mas Hussein Ataupun gak perlu sama Kayak saya Artinya kita mencoba Untuk memberikan sebuah percepatan Agar temen-temen Tahu dan yakin Bahwa temen-temen Pasti punya kontribusi Terhadap Islam Karena kita meyakini Tidak mungkin Allah itu Memberikan hidayah secara Sia-sia Tidak mungkin Allah Memberikan hidayah secara Tanpa ada Satupun alasan Pasti ada alasan Kenapa Allah Memberikan hidayah Buat kita semuanya Dan fakta bahwa Kita muslim adalah Berarti Ada tugas Yang harus kita selesaikan Di dunia ini Kira-kira gitu ya Makanya kita buat Yung Haji Akademi Nah maka Semua materi yang sudah kita buat Termasuk jawaban-jawaban Daripada pertanyaan Yang temen-temen tanyakan Akan semuanya bertujukan Untuk supaya temen-temen Mendapatkan alasan Yang lebih kuat Dan mendapatkan Sebuah Apa ya Semangat yang lebih besar Untuk bisa memulai Menjalani Kontribusi apa Yang Yang kita pikir Inilah sebab Allah itu menjadikan Kita muslim Kira-kira gitu Jadi kontribusi Apa yang paling maksimal Yang bisa kita berikan Untuk Islam Yang paling maksimal apa Nah kalau gitu Saya jawab yang tadi Sebenarnya pelajaran ini Memang ada satu Ada satu materi khususnya Tadi yang sudah disinggung Sama Mas Hussein Sama Ustaz Hussein Adalah tentang Kodok dan Kodar Tentang permasalahan Bagaimana memahami Kodoknya Allah Atau ketentuan Allah Dan Kodarnya Allah Atau kadar Atau sebuah ukuran Yang Allah berikan Dalam satu benda Tapi kalau kita Ditanya sama orang Bahwa temennya percaya Bahwa segala sesuatu Sudah digariskan Dan seterusnya Dan seterusnya Maka kita pengen Ngasih tau dulu Di dalam Permasalahan Sorry Di dalam pembahasan Kodok wal-kodar Ini ada Satu tema Yang Yang Restufirullah Oh bukan aku Alhamdulillah Aku bikin ini Kena internetku Alhamdulillah sih Sorry 20 detik ke belakang Oke Jadi Dari mulai tadi Terima kasih kepada teman-teman Yan Akademi Oke Baik Jadi saya mulai dari ini ya Problem Orang ketika Membahas tentang Kodok wal-kodar Atau tentang takdir Itu dimulai Ketika Kau muslim ini itu Menyebarkan agamanya Dengan sangat luas Lalu berjumpa dengan Filsafat Filsafatnya Yunani dan Filsafat Filsafatnya Persia Disitulah kemudian Muncul problem Karena Filsafat Yunani Dan Filsafat Persia Itu senantiasa Menggunakan Generalisasi Dalam membahas Tentang sesuatu Maka Muncul problem-problem Yang dulunya Tidak ada Misal Kalau Tuhan itu Sudah mengetahui Siapapun yang akan Masuk surga Dan siapapun yang akan Masuk neraka Maka Ngapain kita Ibadah Jangan-jangan Kita ibadah Banyak Kita sudah Ditakdirkan Masuk surga Ngapain ibadah Kalau gitu Nggak usah ibadah Aja Atau Jangan-jangan Kita sudah Ibadah Banyak Kita sudah Ditakdirkan Masuk neraka Dan sebaliknya Nah maka Ini adalah Pemikiran-pemikiran Yang muncul Daripada Filsafat Filsafat Gaya Yunani Dan filsafat Gaya Persia Nah termasuk Pertanyaan tadi Adalah gini Jadi Batas mana sih Yang kita bisa Untuk bahas Dalam urusan manusia Dan urusan Allah Contoh kayak gini Misalnya Saya ambil satu contoh Ada yang pernah bertanya Teman-teman mungkin Sering dengar Pertanyaan kayak gini Menurut kamu Tuhan Maha kuat Maha kuat atau tidak Iya Tuhan maha kuat Kalau Tuhan maha kuat Mampu gak Tuhan Menciptakan sesuatu Karena dia juga Maha pencipta Mampu gak Tuhan Menciptakan Satu benda Yang dia itu Tidak kuat Mengangkatnya Waduh Paradoks kan ya Iya Nah satu sisi Kalau kita mengatakan Tuhan maha pencipta Harusnya dia bisa Menciptakan apapun yang berat Saking beratnya Yang dia gak bisa angkat Berarti ini paradoks Dengan sifat kemahaan Dia yang maha Mampu Dia maha menciptakan Tapi tidak maha kuat Betul Antu pernah dengar gak Pertanyaan kayak gitu Pernah Pernah Oke Kalau saya Saya jawabnya gini Saya tidak bisa Memberikan jawaban Yang benar Pada pertanyaan yang salah Kenapa bisa begitu Karena dia sudah Mencampur Mencampur adukan Antara sifat manusia Dan sifat Tuhan Secara bersamaan Jadi yang kita Mau nanya ini Tuhan atau manusia Kalau kita tanyanya adalah Tuhan Maka kita harus Memberikan standar-standar Tuhan Kalau kita tanyanya manusia Kita bisa memberikan Standar-standar manusia Contoh Bisa atau tidak Bisa mengangkat Itu standar manusia Berat atau ringan Itu standar manusia Bisa Bisa atau tidak bisa Itu pun Sudah standar manusia Bukan standar Tuhan Karena kalau standar Tuhan Itu bukan standar manusia Maka di dalam Islam Ada satu konsep Yang sangat sederhana Kalau dia bukan khalik Maka dia makhluk Kalau dia bukan makhluk Dia pasti khalik Kalau dia bukan pencipta Maka dia pasti ciptaan Kalau dia masih memiliki Sifat-sifat ciptaan Berarti dia bukan pencipta Paham ya Jadi kalau ada yang nanya Apakah Tuhan bisa Menciptakan satu benda Sehingga dia gak bisa Mengangkat benda itu Berarti dia sudah Mencampur adukan Antara pencipta Dengan yang diciptakan Dia berusaha Untuk menanyakan Sesuatu pada Tuhan Yang harusnya tidak ada Ukuran manusiawi Menjadi dengan Aturan-aturan Dan ukuran-ukuran manusiawi Oke Balik ke pertanyaan tadi Berarti apakah benar Tuhan menggariskan Agama seseorang Allah maha tahu Allah maha berkehanda Itu adalah sifatnya Allah Dan itu tidak bisa Dipertanyakan oleh manusia Yang menjadi pertanyaan Oleh manusia adalah Apakah manusia itu Bisa memilih Bahwa dia beriman pada Allah Atau dia tidak bisa memilih Bahwa dia beriman pada Allah Itu pertanyaannya Jadi pertanyaannya Sekali lagi Buat siapa? Manusia Yang ada ukuran seperti itu Tahu tidak tahu Bisa tidak bisa Kuat atau tidak Ringan atau berat Itu kan ukuran manusia Maka pertanyaan itu Gak bisa ditujukan pada Allah Tapi ditujukan pada manusia Bahwa manusia bisa memilih Atau tidak Bukan Tuhan maksa Atau tidak Gitu ya Mengenai Tuhan maha berkuasa Tuhan maha berkendak Sekali lagi Itu sudah pasti Karena itu sifat-sifat ketuhanan Tidak ada satupun yang mustahil Bagi Allah Ketika dia ingin melaksanakan Sesuatu Dia tinggal berkatakun Fayakun Itu tidak ada pertanyaan lagi Pertanyaannya tinggal kepada kita Kita dipaksa atau tidak Atau kita bisa memilih atau tidak Maka salah satunya di dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan Misal di dalam surat Al-Kahfi Yang setiap pekan kita baca Siapa yang mau beriman Kata Allah Falyukmin Maka dia beriman saja Dan siapa yang mau kafir Kata Allah Falyakfur Maka dia silahkan kafir Allah tidak memaksa Seseorang untuk beriman Dan Allah tidak memaksa Seseorang untuk kafir Seseorang bisa memilih beriman Dan seseorang bisa memilih Boleh memilih untuk kafir Oke sekarang pertanyaan berikutnya Kalau seandainya Allah menginginkan Semua manusia untuk beriman Bisa gak? Bisa Kenapa? Kalau gitu Allah masih Kemudian menciptakan Ada orang yang kafir Jawabannya sederhana Karena semua di dunia ini Adalah tes Semua di dunia ini Adalah ujian Kan di dalam Al-Quran Kita berapa kali menemukan Liab luahum ayyuhum Asanu amalah Nah sesungguhnya Allah memberikan tes Siapa yang melewati Tes ini dengan lebih baik Dengan kata lain Kalau kita mengerti Semua ini adalah sebuah tes Maka orang yang lahir dari keluarga muslim Dan orang yang lahir dari keluarga yang bukan muslim Mereka punya sebuah kesempatan yang sama Untuk beriman pada Allah Ataupun untuk kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah Ada orang yang lahir dalam kondisi yang tidak beriman Dan dia tidak mendapatkan dakwah Maka dia tidak berdosa Yang dosa adalah Yang lahir muslim yang gak mau dakwah Tapi kalau dia lahir muslim Dan dia beriman kepada Allah Maka sudah sewajarnya Kalau dia kufur Maka azabnya Allah lebih pedih Jadi semuanya ya sama Gitu loh maksudnya Nah balik lagi ke pertanyaan tadi Temannya bilang semua sudah digariskan oleh Allah Itu bahasan Allah kita sudah bahas Allah sudah menggariskan segala sesuatu Allah maha berkanda Allah maha tau Tapi itu bukan bahasan kita Maka terhadap aktivitas-aktivitas Allah Kita cuma bisa mengatakan Ya beriman pada Allah Atas apapun yang menjadi Aktivitas-aktivitas Allah Atau yang menjadi kehendak-kehendak Allah Nah yang kita perlu bahas adalah Apakah orang-orang yang Mereka lahir dalam keadaan yang bukan muslim Lantas mereka memang sudah digariskan Tidak Karena takdir Sekali lagi Nanti kalau kita bahas Ujung-ujungnya Pelajaran tentang kodol-kodol Takdir adalah segala sesuatu yang kita dipaksa Contoh Saya lahir sipit Itu takdir Saya lahir putih Itu takdir Saya lahir ganteng Itu takdir Puat lahir Gak gitu Itu juga takdir Gitu kan ya Nah risiko punya jenggot Lebih panjang daripada saya Itu takdir Maka terhadap takdir-takdir ini Perhatikan baik-baik Di dalam Al-Quran Allah cuma katakan Berimanlah pada takdir Jangan dibahas Gitu kan ya Jangan dibahas Kenapa risiko jenggotnya Lebih panjang daripada saya Jangan dibahas Kenapa Fuat gak sipit Dan saya sipit Jangan dibahas Kenapa Mas Fusen misalnya Apa misalnya Mas Fusen Klimis Klimis misalnya Dan saya tidak Yang perlu kita bahas adalah Semua yang kita pilih Nah itu yang bukan takdir Jadi yang bisa dipilih Itu bukan takdir Karena takdir itu adalah Segala sesuatu yang Tidak bisa dipilih Karena itu Allah cuma minta Untuk beriman saja Insya Allah yang lebih panjang Dan lebih detail Kita bahas di kelas berikutnya Mumtaz 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 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya Allah Masya Allah Ini ada pertanyaan selanjutnya Karena kita sudah Menyenggol-jenggol Masalah takdir Ini pertanyaannya bagus nih Bebas Ustaz Husein atau Ustaz Felik Bebas yang jawab ya Dia nanya Kalau segala sesuatu itu Memang sudah ditetapkan Gitu ya Apakah kita ini Berbuat dosa di dunia ini Sudah ditetapkan juga oleh Allah Sama kayak rezeki dan kematian Jadi dia berbuat dosa itu Karena memang Allah Yang sudah tetapkan Gimana itu Aduh Ini Ini perbedaan antara orang Ada yang Kalau saya Jangan ngiri ya Punya ahlak Ada yang gak punya ahlak Itu gak Jangan ngiri ya Masa nanya begitu Coba Allah Saya nyambung lagi ya Kasih paham tat Kasih paham tat Biar masuk saya nanti yang ngurep ya Saya nyambung lagi ya Jadi gini Suatu hari ada dua cerita yang mau saya kasih Yang pertama adalah judulnya Appointment in Samarro Ini adalah satu kisah Yang dibuat oleh orang muslim Dan sangat terkenal di barat Judulnya Appointment in Samarro Kadang-kadang kita dapat Judulnya jadi Appointment in Istanbul Atau Appointment in Baghdad Jadi gini ceritanya Samarro Ini adalah kota Sekitar 60 km dari Baghdad Dan kotanya ini Diceritakan lebih bagus Daripada Baghdad Karena Saya ceritakan lah Kapan-kapan Yang jelas ini ada Samarro Kota-kota keren banget Dan ada Baghdad Kota 1001 malam pada saat itu Suatu waktu Ada seorang Ada seorang bos besar Di Baghdad Yang punya karyawan Karyawannya ini Kerjanya Di pasar Baghdad Jadi ibarannya kayak Antu masuk Grand Bazaar gitu ya Paham ya Paham Kebaik Eh yang belum berada ke Turgi Jangan kiri ya Yang belum berada ke Turgi Lu bayangin aja Pasar apa gitu Di belakang rumah lu Iya Pasar Pasar keramat jati lah Pasar bo Pasar bo Nah jadi kira-kira gini Suatu waktu Ketika karyawannya ini lagi kerja Di pasar Baghdad Yang sangat rame itu Tiba-tiba Dia melihat Malekat maut Jadi Malekat maut Malekat maut itu Ketika melihat dia itu Matanya melotot Ini target gue ini Langsung Malekat maut itu Langsung pergi ke dekat dia Tapi Masut Memalem-malem ceritanya Jadi ceritanya Pasar ini rame banget Maka karyawannya ini bisa mengelak Daripada Malekat maut itu Lalu sampai pada bosnya Lalu kemudian Bosnya Dia bilang Bosnya Bos Saya mau minta tolong Saya minta cuti sehari aja Saya mau pergi dari Baghdad Kemana Saya mau ke Samarok Saya mau ke Samarok Saya pinjem Tunggangan yang paling cepat Maka bosnya ngasih dia kuda Tunggangan yang paling cepat Lantas dia pergi ke Samarok Hari itu juga Dan dia merencanakan sampai sana Malem untuk lari Daripada malekat maut Paham ya Pasti serem nih Nah setelah itu Malekat mautnya itu Ini cerita ya Sekali lagi ini cerita Jadi jangan di Ini kayaknya gak berdalil deh Gak ini cerita Kita ambil hikmahnya aja Nah setelah itu malekat ini Pagi ke tempat rumah Juragannya ini Bosnya tadi Lalu bilang Juragan Kamu punya karyawan namanya ini ya Iya Loh Tadi saya lihat itu di pasar Baghdad Memang dia kerjanya disitu Lantas malekatnya bilang gini Saya tuh heran Tadi saya kaget Ketika ngeliat dia Kenapa kamu kaget Saya kaget ketika berjumpa Dia di pasar Baghdad Kenapa Karena Janjian saya untuk Nyambut nyawa dia Itu bukan ada di Pasar Baghdad Tapi di Samarok Kalau gini Paham gak maksudnya Dia jadi Berarti dia tuh mendatangi ajarnya sendiri Betul Makanya kemudian Ada orang bilang Dia gak bisa lari Daripada takdirnya dia Oke itu pertama ya Jelas ya Ini untuk mengembarkan bahwa Sebetapapun kamu lari Daripada takdirmu Kalau memang itu sudah takdirmu Dia datang Menghampirin kamu Nah itu judulnya Apoyment in Samarok Oke satu lagi ceritanya Ada seorang pencuri Dia tertangkap Setelah tertangkap Maka ada hakim Yang mengadili dia Karena dia sudah mencuri Lebih daripada Seperempat binar Maka hukum Islamnya Potong tangan Nah ketika mau dipotong tangan Maka Dia kemudian sudah diadili Oke silahkan Sudah terbukti Potong tangannya Pencuri tadi bilang Sebentar Pak Hakim Saya mau protes Oke silahkan Kamu boleh ngomong Lalu dia bilang gini Pak Hakim Pak Hakim percaya gak Bahwa Allah tuh Maha Tau Ya percayalah Allah tuh Semua Maha Tau Gitu kan ya Al-alim Allah tuh Maha Tau Kalau gitu Pak Hakim Pencurian yang saya lakukan ini Allah sudah tau atau belum Pak Hakim bilang Sebentar Maksudmu gimana Gini Pak Hakim Allah tau gak kejadian 30 hari yang lalu Tau 30 hari ke depan Tau Hari ini Tau Kemarin Tau Besok Tau Berarti Allah sudah tau Pencurian saya jauh sebelumnya Tapi Allah gak menghalangi saya Berarti Allah sudah ACC Gitu kan ya Yang kedua Pak Hakim Pak Hakim yakin gak Kalau seandainya Allah tuh Maha berkenda Yakin dong Lah kalau manusia berkenda Dan Allah berkenda Siapa yang jadi Pak Hakim Ya Allah dong yang jadi bukan manusia Berarti saya berkehenda Untuk nyuri Kalau Allah gak berkenda Gak jadi nih Berarti ini termasuk Kehendaknya Allah Lalu kemudian yang ketiga Pak Hakim Apakah Pak Hakim percaya bahwa Segala sesuatu sudah tertulis Di lahul mahfud Ya percayalah Maka pencurian yang saya lakukan Hanya mengikuti Yang ada di lahul mahfud Wah biasa Dia pencuri tapi Bawa dalil Ya langsung Hakimnya bilang Apa Sini ambil kemudian Ambil kemudian pisau Setelah ambil pisau Mau ngapain Pak Hakim Langsung dipotong sama Pak Hakimnya Tangannya hilang semua Oh tangan saya hilang Ada apa nih Pak Hakim Apakah saya tidak diterima ini Pak Hakimnya bilang Jadi gini Tanganmu hilang itu Kira-kira Allah sudah tau belum sebelumnya Motiar gue Tapi tanganmu hilang ini Artinya Allah sudah ACC Dan ini kendaknya Allah Fa'alu lima yurid Itu kan Allah melakukan apa yang dia kendaki Ini kendaknya Allah Kalau saya mengotong kamu Dan Allah gak berkendak Gak jadi Berarti ini juga kendaknya Allah Yang ketiga Kamu lupa balik lembaran Lahul mahfud Nah setelah kamu nyuri Tanganmu hilang Di lembaran selanjutnya Ada itu ya Nah artinya Apa kesalahannya Pak Hakim sama malingnya Maling sama Pak Hakimnya Sama-sama salahnya apa Sekali lagi Mencampurkan antara kehendak Allah Dan kehendak manusia Mencampurkan antara ilmu Allah Dan ilmu manusia Aktivitas Allah Dengan aktivitas manusia Makanya dalam takdir Sekali lagi Kalau kita bahas aktivitas Allah Pasti gak akan nyampe pada kesimpulan Maka kita harus konsisten dulu Yang kita bahas adalah kita Kita itu dipaksa Atau kita itu bisa memilih Kuncinya Kalau kita dipaksa Maka itu takdir Dan kita gak akan pernah dihisap Atas segala sesuatu yang kita dipaksa Tapi kalau itu kita memilih Maka pasti kita akan dihisap Karena itu bukan takdir Kuncinya itu aja Monggo Mas Usain dibungkul Ini kan semua tadi Aku lihat di komen itu Ini ada di buku BT ini Ini ada di podcastnya Ustadz Pelik Ini ada di Pelajarannya Ustadz Bimar Di Ngeslo gitu Oh mereka gak tau Kalau semuanya murid Mas Usain Tapi ada satu yang Saya pikir mereka gak akan tau Ada di pembatas buku ini Pembatas buku Ini mana ya Ini loh Jadi Di Ini nih Disini nih Nah ini nih Itu apa kapal Bangunan di tengah-tengah itu loh Bosporus, Marmara Sama Golden Horn Itu ada satu bangunan di tengah laut Itu namanya Keskulesi Apa istilahnya Menara Ular Pernah kan kalian lihat Kalau di sambal di tengah-tengah Menara itu loh Yang kecil Yang di laut tuh Itu namanya Keskulesi Ya menara Ular itu Jadi ceritanya Dulu ada Seorang putri Dari Kaisar Roma Bitimur ya Orang suka bilang juga Bizantium Itu diramal Sama Sama peramal Kalau nanti akan Mati Dipatok ular Nah akhirnya Kaisar ini Membangun Satu tempat Di tengah-tengah laut Yang Ular Gak mungkin kesitu kan Nah kemudian Dia 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 bangun tempat itu Terus putrinya Ditaruh disitu Di tengah-tengah laut itu Digambar pembatas buku ini Tapi disana Di Istanbul ya Bukan disini Ini cuman gambarnya aja Nah Terus Akhirnya Karena sudah Apa Dilindungi laut Dan seterusnya Itu hari demi hari Berlalu Dan Putrinya ini Sehat balafiat Sampai beberapa tahun kemudian Hingga akhirnya Pada satu ketika Itu ada Hantaran Hampers lah ya Kalau zaman sekarang Itu hampers buah-buahan Lagi lebaran ya Mas Iya Dia kan Romami Timur Gak ada lebaran Nah itu Di antar Di Di tempat itu Di istana tengah laut itu Dan ternyata Di Tengah-tengah Buah-buahan itu Ada ular Dan ularnya itu Ternyata mematok Si putri itu Sehingga tewas Sehingga Menara itu Atau tempat itu Dinamakan Keskulesi Gitu Jadi inti dari cerita itu Bahwa ternyata Ramalan itu Ternyata benar ya Ustadz Malah Tentu Syirik sekali Ustadz ini Aduh Iya Maksudnya Sejauh Sejauh Apapun Yang dilakukan Manusia Dalam konteks Cerita ini tadi ya Tadi kayak Ustadz Felik Ceritakan Yang ajal pasti datang Tapi yang paling penting Secara manusiawi Secara kitanya Itu kan Pada aspek Pilihan kita Gitu Jadi Kalau dalam Hadis itu dikatakan Kulukum ro'in Wa kulukum mas'ulun An ro'nyatihi Gitu kan Kalian itu sebagai Pengembala Sebagai Orang yang Punya tanggung jawab Dan akan dimintai Tanggung jawab Atas apa yang Kalian Mampu untuk tanggung jawab Jadi Mas'ulun An ro'nyatihi Wilayah Pengembalaanmu Gitu Jadi kita Perlu fokus Pada hal-hal Yang bisa kita pilih Gitu Jadi pilihan-pilihan Terbaik Apa yang bisa kita pilih Ya itulah Wilayah lingkaran kita Gitu Sementara Pilihan-pilihan Orang lain Gitu ya Itu adalah Wilayah Di luar Pilihan kita Yang itu Tidak Dihisap Jadi Sederhananya Gitu aja Kita fokus pada Apa yang bisa kita pilih Gitu Mau baik atau buruk Itu pilihan kita Mau Pahasa atau tidak Itu pilihan kita Mau sholat atau tidak Itu pilihan kita Tergantung nanti Pada titik mana Ajal kita datang Nah kita kan gak tahu Ya sudah Tapi karena kita Membiasakan hal baik Ya Kita jadi Di titik mana Kita nanti akan Mengakhiri itu Tergantung pilihan-pilihan kita Oke Itu teman-teman ya Apa Gimana Ustadz Kan orang-orang Pada rame bilang ya Ini ada di Materi BTI Ini ada di Wimar Ini ada di Segala macam Jadi gini Saya mau kasih tau ya Saya belajar Pertama kali Dari Tentang Kodok Walkodar ini Itu ketika Saya masih Belum muslim Percaya gak Kok bisa Oh Dari kitab Bukan Jadi Saya belajarnya Dari mas Hussein Jadi mas Hussein itu Ketika aku masih Belum muslim Itu ngisi Kajian rumah Binaan Jadi ngisi Kajian rumah Bina IPB Yang teman-teman Kujudur di rumah Itu semua Jadi mas Hussein Ngisi disitu Yang aroyak ya Iya aroyak Oh itu Ternyata ada 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 orang kafir Dateng Iya Saya Nama teman saya Dua orang Bukan muslim Disitu Kita Kita di kamar Aja Ketika mereka Lagi halkoh Jadi ketika Mas Hussein itu Jelasin tentang Kodok wal-kodar Aku tuh dari kamar Itu denger-denger Dan aku bilang begini Gila Islam ini Nggak tau sampai Kayak gini ya Sampai memberikan Satu 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 jawaban Yang kayak Mencerahkan banget Jadi setelah itu Aku jadi tau gini Oh berarti aku Gak perlu pusing Terhadap hal-hal yang Gak pernah diminta Pertanggung jawaban Jadi jangankan Di akhirat Di dunia juga Relate Contoh kayak gini Kenapa kamu datang telat Nenek gue mati Orang gak akan Minta petanggung jawaban Atau kenapa Kenapa kamu datang telat Ibu gue baru meninggal Orang akan Orang akan Oke Saya bisa memaklumi Gitu maksudnya Tapi kalau misalnya Dia minggu depan Datang telat lagi Kenapa kamu datang telat lagi Nenek gue mati lagi Emang nenek lo ada berapa Jadi maksudnya gini Kalau Kalau Jangankan di akhirat ya Di dunia aja Kalau kita Selalu memberikan Jawaban Yang ibaratnya Memang kita gak akan Diminta petanggung jawaban Kalau jawaban itu Terpaksa banget Misalnya Kenapa kamu datang telat Itu terjadi gempa Sehingga rumah saya ambruk Misalnya Itu gak akan diminta Petanggung jawaban Tapi kenapa kamu telat Ya Jakarta macet Bosnya akan bilang Lu udah tau Jakarta macet pak Bukan hari ini aja Jakarta macet pak Nah karena dia masih milih Pasti diminta petanggung jawaban Kalau dia gak Opsi ya Kalau dia gak milih Dia gak akan diminta Petanggung jawaban Yang pengen saya kasih tau Pada teman-teman sekalian Saya denger materi ini Semenjak saya belum masuk Islam Dan saya menjadi tertarik Sama Islam Karena dia menjadi solusi Bagi kehidupan saya Sehingga saya itu Gak stress terhadap Perkara-perkara Yang memang gak harus Saya pikirin Karena zaman sekarang Orang banyak stress Karena mikirin Perkara-perkara Yang harusnya dia gak mikirin Dan perkara-perkara Yang harusnya dia pikirin Malah dia gak pikirin Nah makanya setelah itu Itu menyebabkan Saya lebih tertarik lagi Pada Islam Itu yang pertama Yang kedua Kenapa sih kita bahas Tentang masalah takdir Dan segala macam tadi Termasuk contoh terakhir Yang Mas Hussein sampaikan Tentang Bahwa ramalan itu Pasti terjadi Bukan berarti Suruh kita kemudian Untuk percaya pada sesuatu Yang gak jelas Bukan Tapi gini loh maksudnya Coba lihat ya Yang materi saya Tentang beyond the inspiration itu Maksudnya gini loh Kalau itu Adalah sesuatu Perkatan manusia Anda bisa abaikan Dan Anda bisa lawan Kayak Naruto Kayak One Piece Kayak siapapun Kamu gak mungkin Bisa jadi Hokage Dia bilang Tidak Saya akan jadi Hokage Pokoknya jadi Hokage Apapun yang terjadi Jangan suruh saya nyerah Saya gak akan pintar Dalam menyerah Kamu gagal Kalau suruhnya nyerah Karena saya adalah Orang yang paling bodoh Untuk menyerah Kan gitu Kamu gak akan bisa jadi Raja Bajak Laut Kamu kan bodoh Dan segala macam Enggak Saya akan bisa jadi Raja Bajak Laut Kalau yang ngomong manusia Jangan percaya Karena manusia itu Bisa jadi benar Bisa jadi salah Tapi kalau yang sudah Ngomong Allah dan Rasulnya Maka itu pasti kejadian Seberapapun mustahil Faktanya itu bakal kejadian Itu maksudnya Kenapa kita belajar Kodol-Kodol Maka kebangkitan Islam itu Pilihan atau takdir 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 Kalau ngomong kebangkitan Semangat harus Kebangkitan Islam itu takdir Bukan pilihan Sehingga gak bisa dibahas Tinggal dicoba untuk dilakukan Jadi Konstantinopel itu Takhluk bukan tahun 1453 Tapi 800 tahun Sebelumnya Karena Kebangkitan Islam itu takdir Kemenangan Islam itu takdir Gitu loh Bukan pilihan Maka Allah menggunakan Kata takdir Perhatikan dalam surat Al-Fat Ayat 21 Wa ukhro Lam takdiru alaiha Qat ahatallahu biha Wa kanallahu ala kulli syai'in qadiroh Allah pakai kata takdir Dan wilayah-wilayah yang belum bisa Kebebaskan Pak Itu sudah ditakdirkan Allah bagi kalian Paham gak maksudnya Jadi bukan lagi pilihan Jadi pilihan kita tuh gak ada Islam gak mungkin bangkit Gak ada Gak ada pilihan kayak gitu Pilihannya adalah Kita mau berkontribusi atau tidak Itu Masya Allah Belajaran kita Masya Allah Allah yang bilang Pasti kejadian Nah termasuk Rezeki yang dibahas sama Wimar Kemarin kan gitu kan ya Rasul katakan Ada dua Ada dua makhluk yang kalau diciptakan Gak akan pernah lepas Kalau ngejar Pertama adalah Riski Yang kedua adalah takdir Sorry Yang kedua adalah ajal Kalau riski sudah selesai Ajal baru masuk Kalau riski belum selesai Ajal gak bisa masuk Berarti Keduanya sudah ditakdirkan Rezeki takdir Ajal juga takdir Gak usah dipikirin Yang harus dipikirin apa Life to the fullest Ayo kita hidup dengan Benar-benar maksimal Berkontribusi apa Masya Allah Kemudian Islam itu kan datang Orang bisa menghancurkan tanaman Tapi tidak bisa mencegah musim semi itu datang Eh Ustaz Umar Mita Ada Ustaz Umar Mita Belum tau kan Anda Siapa Itu kuasnya Ustaz Umar Mita itu Yang lagi nonton kita sekarang Iya Masya Allah Ustaz Umar Mita Mending tilawah Quran aja Ustaz Daripada nonton kita Aduh Jadi gitu ya Aku udah bilang Kuasnya Umar Mita Tapi ngeheng Oh gitu Intinya gitu ya Kalau balik lagi ke pertanyaan teman-teman tadi Apakah kita berdosa Atau juga ketetapan Allah Emang lu tau ketetapan Allah Lu berbuat dosa Lu sudah mempertanyakan area Yang itu areanya Aktivitasnya Allah tadi Kata Bikirin kita aja Itu pilihan kita Makanya Iya makanya Tinggal lakukan yang terbaik aja Jadi Life Of Fullest Life to the fullest Life to al-fullest Bahasa Arabnya Tadi Life pake fullest Gitu 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 Hari ini adalah pertemuan terakhir kita Yan Akademi Besok kita sudah pada wisuda Gitu ya Dan biasanya penonton malam itu lebih banyak daripada penonton yang sahur Makanya kita Makanya kita Enggak Kasih dong Wasiat-wasiat Siapa yang mau mati Enggak Maksudnya kasih pesan-pesan kepada teman-teman Ini masih awal Ramadan Supaya menjalani sisa Ramadan itu bisa dengan Penuh Ghoi roh Ghoi roh Ghoi roh gitu Misalnya Pernah nonton film Doraemon kan ya Oh Tentu Tentu Ini Doraemon Diam lusun NEO Itu Nobita itu punya harapan Dengan Walaupun dia keadaan sekarang itu ya Pemalas Tukang tidur Bodoh Gitu ya Pengecut Tapi yang membuat dia punya harapan tuh apa Ketika dia lihat foto yang dibawa sama Doraemon Bahwa dia besok menikah sama Shizuka Dikasih bisyaroh begitu Iya bener Bener Bisyaroh Habar gembira Buat kita semua Iya Pertanyaan saya adalah Kalau Antum itu belum hidup dengan semangat Termasuk menjalani Ramadan ini Pertanyaannya Bisyaroh mana yang masih kurang bagi anda Atau jangan-jangan anda gak ngerti tentang bisyaroh Nah tapi bagi saya yang kemudian sudah mengharap Bahwa kebangkitan Islam Bagi saya Ramadan ini adalah Semacam kayak waktu persiapannya Naruto pas mau berantem lawan pain Di gunung Miyogoku itu Atau seperti Ketika One Piece itu Ya lagi latihan sama guru-gurunya Selama Apa namanya Tiga-tiga tahun Dua Sorry Dua tahun tiga hari itu Jadi itu adalah masa persiapan Atau kalau Songgoku ya Yang di tempat itu loh Masuk ke dalam ruang gravitasi itu ya Ruang gravitasi dan ruang waktu Yang waktunya Yang waktunya Sehari Sehari Dunia nyata setahun di ruangan itu Itulah bulan Ramadan Maka kalau anda yakin Dengan-dengan apapun yang sudah dijanjikan Allah bagi anda Pertanyaannya bukan itu kejadian atau tidak Bukan Karena itu sudah takdir Sudah saya bahas Yang menjadi pertanyaan kita adalah Kita potensinya dimana disitu kontribusinya Kita dimana kontribusinya Itu pertanyaannya Masya Allah Masya Allah Sebuah ilmu bicara Doraemon yang bisa kita terima Insya Allah Dia kan semua punya ma'lumat yang sama Doraemon Semua disini bodoh Kayak Nobita kan Ada yang nanya Bicara itu apa Bicara itu kabar gembira Dikasih tahu Jadi kalau emang ke dalam Indonesia Bisa itu adalah Kulit manggis ada ekstraknya Ustaz-Ustaz ada penutup Buat dari Kepada mahasiswa-mahasiswa ini Ya kita fokus pada Pilihan-pilihan yang ada di depan kita Lakukan yang terbaik Selebihnya kita bersyukur dan bersabar Itu aja Masya Allah Itu lakukan yang terbaik yang kita bisa Sisanya bersyukur dan bersabar Masya Allah Dan buat teman-teman sekalian Pertanyaannya banyak banget Jangan khawatir Kita masih ada satu pertemuan lagi Nanti jam 2 Jam 2 malam Dan kalian Aku menolak lulus Menolak lulus Masih kangen ya Buktikan Ntar jam 2 jangan tidur lo Nongol Ini kan rambut 1.600 Masih kangen Masih kangen Masih kangen Tapi gak nongol Ntar malam Ini kan 1.600 orang Biasanya kalau sahur itu Aku ditemani sama berapa puluh orang Awal-awalnya Iya puluhan Awas aja ya Sempat kemudian 600 Iya Sempat kemudian 1.000 Kita buktikan Bisa kalian bangun jam 2 malam Hei Bangun jangan cuma nonton drakor Terus ketiduran Bangun Ustaz Marmita Terawah aja Ustaz Ustaz silahkan Aku tuh tadi sudah lupa Ada Ustaz Marmita Makanya aku Kalau ada Ustaz Marmita Aku ingat lagi Aku jadi ahlak lagi Jangan Apa itu dalilnya Doraemon Iya Doraemon Anda Filih Siau Atau Habib Anies Kok film dalilnya Udah Oke terima kasih teman-teman ya Kita waktunya udah over Semuanya makasih banget Jangan lupa nanti jam 2 malam Masih bersama Kita berempat disiap Insya Allah ya Oke Sebelum kita tutup Kita baca doa dulu ya Biasa formalitas orang beriman Yuk Kita tutup juga Dengan hamdallah Dan doa cover telemat jelis Alhamdulillah Alamin Subhanallahumma wa bihanbika Asyadu ala ilaha ilaha anta Astaghfirullah wa'atuhu bu'ilaih Sampai jumpa lagi ya Nanti malam Eh nanti dini hari Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dada Ahlan wa sahlan Ya Kebalik ya Baru mulai Kau akan lupa Mencari Tentang arti dan mata Kehidupan